Halo teman-teman semua, bertemu aku lagi Mami Cinta. Hari ini aku akan membuat sebuah sambal, yaitu sambal antipirus. Nah, tentunya penasaran bagaimana cara aku membuatnya. Dan juga aku akan makan siang bersama suami tercinta. Untuk itu, tonton terus video aku ini hingga selesai. Bahan-bahannya, cabai, garam, gula, dan terasi yang telah kita bakar terlebih dahulu. Dua buah tomat yang telah kita potong-potong. Tiga buah jeruk sambal atau jeruk lemon yang telah kita potong-potong. Tiga siung bawang merah yang juga telah kita potong. Langkah pertama, kita haluskan cabai, garam, gula, dan terasi hingga benar-benar halus. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Kulit jeruk lemon. Kulit jeruk lemon. Dan bawang merah. Kita aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Sambal antipirus yang telah kita buat pun telah selesai dan siap untuk kita santat. Ini dia, teman-teman, sambal antipirus yang telah kita buat tadi. Seger, pedas, enak. You must try it in home. Terima kasih telah menonton. 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 menonton. Terima kasih telah 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 menonton.